halo halo assalamualaikum tulur semuanya bersama saya semuanya video ini saya akan memberikan cara mengatasi masalah pada mini amplifier pump 8403 oke sebalik videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe banyak lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita baru dari saya terima kasih nah gitu ya tapi videonya sini saya sudah ada modul ya modul power amplifier mini power amplifier pump 8403 jadi ini adalah mini amplifier kelas D ya kelas D dengan tegangan 5 volt dan dia ini stereo ya stereo double input double output ada inputnya lrl ground air dan outputnya juga ada lr ya seperti itu nah disini dia menggunakan satu buah IC ya isinya pump 8403 untuk modul mini power amplifier ini bisa digunakan untuk menghandle speaker speaker kecil ya speaker speaker subwoofer kecil itu bisa yang penting wattnya tidak lebih dari 3 watt ya kalau mau maksimal seperti itu karena mengingat power amplifier ini juga dia untuk supply tegangannya kecil ya cuma 5 volt untuk pemula mudah sekali ya untuk merakitnya karena disini sudah ada tulisannya disini untuk power supply nya disini untuk output ke speaker dan ini untuk inputnya seperti itu walaupun cara perakitannya mudah ya tapi banyak kendala yang sering dialami teman-teman dalam merakit mini power amplifier pump 8403 ini seperti IC nya ini panas ya IC ini gampang panas lalu suara serak bass yang tidak bisa bulat ya bassnya itu ngeber setelah bahasa jawanya dan lain sebagainya nah disini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya kita saya berbagi pengalaman siapa tahu bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami masalah dalam merakit power pump 8403 ini seperti itu yang pertama untuk IC yang panas ya jadi IC yang panas ini jadi IC panas ini bisa disebabkan karena tegangan yang terlalu tinggi ya nah disini kan dia sudah tertulis 5 volt ya nah 5 volt disini berarti dia 5 volt DC maka tegangan yang kita masukkan disini itu harus benar-benar 5 volt ya jangan sampai lebih jangan sampai lebih misalkan 5 volt gak ada terus dipasang nekat dipasang 9 volt nah itu sebenarnya gak boleh karena karena sudah diatur disini dia menggunakan voltasi 5 volt DC jadi ketika tegangannya lebih maka eh IC nya ini akan cepat panas teman-teman seperti itu lalu juga arusnya ya jika arusnya terlalu besar juga dia akan panas jadi kita pasang arus dan tegangan yang sesuai kemampuan dari IC ini supaya lebih awet gitu jadi kalau IC nya ini dia tidak overhead ya tidak panas terlalu over itu dia bisa awet tapi kalau dia panasnya terlalu overhead itu yang pasti si IC ini dia akan mudah rusak ya akan mudah rusak terus suaranya juga akan serak ya akan terhambat suaranya jadi nggak bisa loss karena IC nya ini overhead atau panas yang berlebih lalu masalah selanjutnya adalah suara yang serak ya suara yang serak dan juga dengung nah ini salah satu faktornya bisa dari power supply nya jadi power supply untuk IC ini untuk mini power amplifier pump 8403 ini dia selain harus pas di 5 volt itu dia harus teregulasi jadi power supply nya ini harus stabil gitu jadi dibuatkan power supply yang stabil juga untuk cara pembuatan power supply yang terregulasi itu bisa cek di google ya itu banyak skema nya jadi menggunakan IC ya IC 7805 dan menggunakan kapasitor dan jenisnya seperti itu jadi dia bisa tegangannya itu bisa stabil di 5 volt kalau dia tegangannya stabil maka suaranya juga akan lebih bagus nggak serak terus juga tidak dengung teman teman karena penyebab dengung itu biasanya paling banyak dari power supply nya ya seperti itu jadi power supply usahakan gunakan yang bagus dan yang terregulasi seperti itu lalu masalah selanjutnya adalah bass yang nggak ber teman teman ya bass nya tidak bisa utuh bass nya nggak ber nah itu sebenarnya kita lihat lagi ya jadi seperti apa speaker yang kita pakai walaupun kita sudah gunakan power supply yang bagus power supply nya juga sudah pas tapi kalau speaker kita yang kita pasang disini itu speaker besar maka dia tetap akan gaber teman teman bass nya dia akan loyo ya ataupun bass nya itu nggak bisa utuh suaranya rusak gaber nah itu karena speaker nya terlalu besar jadi seperti yang saya bilang di awal tadi untuk speaker ini dia nggak bisa terlalu besar ya nggak bisa terlalu besar jadi disesuaikan saja untuk speaker nya kalau speaker nya pas pasti suaranya juga bagus nggak akan gaber teman teman suaranya itu yang suaranya gaber mungkin karena menggunakan speaker yang tidak sesuai ya speaker yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kekuatan dari IC pump 8403 ini nah oke dulu ya jadi sebenarnya untuk mini power amplifier ini itu suaranya bagus lho ya powerful suaranya karena dia kelas D ya dia kelas D jadi supply kecil tapi dia bisa powerful dan adem untuk IC nya itu dia nggak terlalu overhead nggak terlalu panas gitu asalkan tegangannya sesuai ya dan bebannya juga sesuai jadi nggak terlalu besar bebannya pokoknya semuanya sesuai itu dia adem lho untuk IC nya paling juga kalau anget ya anget normal lah nggak sampai overhead namanya juga dia power kelas D ya power kelas D itu ya apa namanya suaranya juga powerful ya karena power kelas D itu terkenal dengan efisiensi nya ya efisiensi nya itu tinggi jadi power supply nya ini bisa dimaksimalkan betul-betul menjadi output menjadi tenaga atau menjadi watt outputnya seperti itu dan kalau saya coba ini suaranya kalau untuk bass juga enak lho asalkan disuaikan ya untuk speaker nya tapi kalau untuk midhack ya kurang untuk kelas D ini enaknya dia untuk untuk bass seperti itu suaranya bisa powerful jadi untuk dibuat musikan untuk speaker speaker kecil itu ya ini sudah lebih dari cukup lho untuk di kamar speaker speaker kecil gitu mini aturan ya ini sudah josh apalagi supply nya ya kecil dia cuma 5V tapi bisa mengeluarkan suara yang josh di kelasnya ya di kelas 5V ini harganya juga murah lho ini nggak sampai 5000 cocok buat pemula ataupun untuk mengganti power dari musik box ya musik box itu kan dia biasanya 5V nah pakai ini juga bisa misalkan rusak diganti pakai ini josh oke dulu ya seperti tadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya jika ada yang kurang ataupun kendala yang belum saya sampaikan kendala yang teman-teman alami tapi belum saya terangkan bisa tulis di kolom komentar siapa tahu bisa ada yang membantu seperti itu oke dulu ya sekian video kita kali ini semoga ada manfaatnya kita sambung di video-video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati